Bawa mikir diri sendiri, yang pertama di perlindungan mati itu siapa? Bapak tentunya. Tentunya siapa? Bapak. Tapi Rasulullah tidak egois, Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri. Rasulullah tidak melihat dia, tapi dia-diat yang saya tunjuk diri itu adalah kaum wanita. Kaum wanita sebulan-bulan yang membawa beban kemanapun adalah tempat tidur yang berjalan dimanapun, di pasar di bawah rancangnya. Waktu itu belum ada mol, bu, ya. Tidak ada mol. Kemana? Ke pasar, ke toilet, juga di bawah tempat tidur itu. Untuk siapa? Untuk sang bayi yang dalam rangka dirinya. Makanya pantas Rasulullah mengangkatkan wanita. Ibu adalah prioritas utama untuk kita bergabungan. Masih haji, kaitannya dengan haji itu apa? Dalam rangka mengingatkan kembali peranan inti ke wanita. Jangan lupa tidak sah haji kita, kalau kita tidak mengikuti jejak yang dicontohkan oleh Siti Hajar. Yaitu apa? Sari. Sari itu adalah contoh utama yang diberikan oleh seorang wanita yang bernama Siti Hajar. memberikan spirit kepada kita lagi-lagi, kami juga mempunyai mampu. Mampu bukan hanya untuk bersilah, untuk manis, tapi kami berusaha dibalik hasil apa yang karya kita kerjakan bersama untuk melancongkan perjuangan meneruskan eksistensi kehidupan utama yang berakhir yang membutuhkan cairan untuk menyelami mandannya. Ini tujuan menasih kita hari ini untuk memberikan ketegasan betapa kaum ibu itu memiliki peranan sangat penting. Sampai orang mengangkatkan al-umuman rasa tujuan hidup, jika negara ini buaya, jika Indonesia hidup buaya, maka perbaikilah nasib kaum wanita. Perbaikilah kondisi, mutrisi kaum ibu. Karena apa? Generasi yang sehat lahir dari rahim yang sehat. Generasi yang cerdas harus lahir dari ibu yang pintar dan cerdas. Makanya ibu-ibu itu, satu ibu diibatakan satu lembaga pendidikan. Al-umuman rasa tujuan, ibu itu bagaikan lembaga pendidikan yang akan mencetak peserta didik. Ibu itu diibatakan seperti guru yang akan memperanspor ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena dari 24 jam itu, tokoh pendidik membagi, bisa membagi menjadi 24 bagi 3. Kalau 24 bagi 3, 24 bagi 3 dapat berapa bu? 8 jam pertama adalah jam kita harus istirahat. Jam 8, 4, jam dari jam 5, subuh sampai jam 12 sampai jam 8, itu untuk pendidikan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita pintar, anak-anak kita cerdas, anak-anak kita berkualitas, harus ada masa, proses, waktu 8 jam. 8 jam berikutnya untuk siapa? Untuk dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, anak-anak kita. Jauh lebih banyak, mana dia di sekolah atau di bawah ketian tanggung jawab orang tuanya. 16 jam, ibu-ibu, anak-anak itu berada di bawah pengawasan rumah tanggan yang ada. Hanya 8 jam saja. Hanya 8 jam saja. Anak-anak itu di bawah pengasuhan lembaga pendidikan forne yang ada di sini. Makanya hari ini kami hadirkan Ibu Andi untuk memberikan testimoni harus supaya ibu menjadi orang yang baik. Selamat datang, Ibu Andi. Selamat datang ke depan. Selamat datang, Ibu Andi.